ya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya jangan lupa klik like klik subscribe dan share ya teman-teman kawan-kawan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dan anak-anak yang suka menonton gum tracks alat-alat berat Terima kasih ini kita bersama Pak Simon ya pagi ini kita akan P2H cat 330 D2L yang pertama harus mulai dari mana nih kita buang air dulu dari keran tengki nah ini kita buang keran minyak ya ini sisa-sisa pembuangan minyak ya nah ini sudah kita buang ya tumpah-tumpah ini dari sini ya ini ini tabungnya Oh ini tabungnya ini keranya kita buka on ya on atau off on ya Oh sudah off sudah tertutup ya kalau mau buka on ya itu kelihatan ada on ya geser ke kiri ya Nah setelah itu ditumpah lalu yang berikutnya yang lainnya mana lagi disitu apa itu oleh hidrolik nah itu cek oleh hidrolik gimana posisinya yang aman aman yang low dimana low 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 sini kalau dibawah ini enggak boleh Oh ya itu dibawa garis merah itu enggak boleh dibawa garis paling terakhir ini yang merah paling atas itu full ya ini full jadi di tengah-tengah itu aman ya Iya Pak oleh hidrolik lalu yang lainnya Oke kita lanjut ke lainnya di tutup angkat diangkat angkat ya tutup angkat tutup Hai harus kena jepit tangan angkat dari ini pintunya ya Nah terus terus dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong-dorong Oke kenapa longgar ya lalu yang berikutnya sudah lihat oli enjin sudah Hah Oh ini kita mau naik slide Waduh gimana cara naikin ya ini kita buka pengaitnya langsung otomatis ya enggak perlu di ini ya di sanggah lagi ya kita lihat oli oli apa oli enjin oli enjinnya gimana coba di lap dulu baru dimasukin lagi itu low level high kalau dia kurang low level low enggak boleh bahaya ya bisa rusak mesinnya ya Coba di cek dulu kalau kurang kita tambah kalau tambah olinya berapa aja pas ya masih banyak ya masih banyak ini oli berapa nih ya oli 40 oli enjin oli 40 ya teman-teman lalu kita cek radiator air radiator dari 340 eh 330 ya kan gimana tuh masih aman coba-coba didekatin aman ya aman Oke ditutup lagi aman itu di atas itu ya rata sama itu ya elemen-elemen 640 radiatornya tuh lalu berikutnya apalagi dikunci lagi ya ditutup kita cara tutupnya ada pengait dibawah dikasih pengaitnya dulu ini sudah tutup nah ini udah tutup ini oli hidrolik oli siling oli swing nah ini kita cek lagi oli swing harus dicek ya kalau di komatsu ada nggak ada juga aman juga mana coba kita kasih tunjuk di kamera ini aman ya mana ada low high mana Oh gitu ya di atas itu ya enggak boleh dibawa itu ya Oke udah dimasukin lagi ini oli swing swing jadi swing itu dia artinya bergeser ke kiri ke kanan ya swing itu bergerak berpindah jadi ini setelah itu sudah ya sudah ya P2H unit di dalam kabin ya nanti kita cek yang di catatannya ya Oke kita matikan sementara nanti kita lanjutkan di ini catatannya kita cek kondisi track ya tracknya masih aman ya kondisi body bodynya bagaimana semuanya bagus enggak ada yang terapa nih grisnya biasanya sudah ya di oleh mekanik ya ya gris-grisnya itu lalu kita bersihkan tempat kabin kita ya supaya aman bersih dari kerja lepaskan sepatu lalu masuk kita periksa kabin kita dalam keadaan bersih aman bersih aman itu ini juga dalam kondisi log itu kalau dia jalan itu dia posisi angkat angkat ini ya buka ini bisa bergerak semuanya dicek handle cek handle kanan-kiri indah yang macet lalu cek ini ini Hai pedal ya toh handle nya pedal ada pedal ada pedal ini ya kaget tanggal hari ini tanggal saya aku naik dulu ya ini hari tanggal 26 Oktober ya bolpainnya macet ya ini ada bolpain ini Pak ini tanggal 26 Oktober ya ini ditutup ya tutup dulu tutup-tutupin nama itu kita akan cek ini pengisian form P2H ya namanya Exavator 003 002 ya itu catatan harian perawatan dan operasi unit Hai Exavator Caterpillar 330 D2L nanti kita akan lihat ya itu form-formnya isinya apa aja apa itu HM nah lihat ada HM itu 1680 jatuh berarti HM awal ya harus di ini sih ya di bagian bawah tapi sebuah tangan itu ada catatan HM jadi kalau mau lihat terus tunduk dulu ya itu kita cek ya ada beli engine nya gimana jadi operator kita setelah melakukan B2H kita harus yang mengisi ya mengisi form kondisiannya itu menandakan bahwa sudah mengecek alat kita dalam kondisi ya siap dioperasikan ya ini ini catatan harian perawatan dan operasi unit Exavator Caterpillar 30 D2L nanti ini ada unit apa Exavator jenis kegiatan apa loading OB loading HM awal dicatat ya lokasi PC Barat Perkasa side 2 HM awal yang akhir nama operator Simon bulan 10 tanggal 26 tahun 2019 ini ada hasil periksa HPnya periksa ada OP operasi maintenance perawatan harian peg halaman pada buku panduan BO ini sedang dikerjakan B1 tunggu spare part tunggu mekanik B3 tunggu tools B4 lain-lain tidak ada operator as-0 as-1 tidak ada kesempatan transportasi tidak ada kayu atau bahan terkait unit lain-lain nah ini lalu bagian-bagian yang diperiksa halaman HP HP tadi kan hasil periksa ya problem nih ini sampai bisa baca sendiri ya mau kasih videonya disini sampai melakukan lihat saja tadi yang kita udah periksa oli engine kita centang ya dalam keadaan baik teriksa oli machinery case nah ini kita tanda X ini berarti kita berarti nah periksa ya karena ini yang melakukan tugasnya adalah mekanik ya bukan proses hidrolit yang itu mekanik criminal drive case mekanik lalu yang centang fuel tank kita ya kita udah cek sudah terisi ya minyaknya ada di atas ini sampai di atas air cleaner bagian kerangka bawah termasuk roda tempat duduk operator sekitar semua dalam keadaan baik ya nah ini periksa setel dan lu masih lubricate boom silinder footpin footpin oke semua ya arm silinder road end footpin oke semuanya slim perhatian jangan menghidupkan mesin dengan memutar starting motor lebih dari 20 detik tunggu waktu 2 menit kemudian untuk menghidupkan kembali hal dimaksud untuk mengurangi panas yang berlian pada starting motor itu maksudnya apa itu kalau itu menghidupkan refueling isi bahan bakar setelah operasi bekerja agar lebih mudah drain air dan kotoran krim esok harinya tempatkan unit di area yang aman biarkan mesin hidup dalam posisi low idle selama 2 menit sebelum mesin dimatikan oh gitu ya kalau masih kurang jelas sampai pause dulu videonya oke sekarang kita lanjut ke ini baru ada telah tangan Supervisor Foreman Operator Mister Simun lalu berikutnya tekan bel ya tekan star kasih hidup dia bunyitit gitu tekan langsung satu kali ya nah sudah baru start oke tunggu dia hidup ya sudah start ya itu apa monitornya ya ya monitornya dia hidup padahal ini diul hidrol ini air radiator ini air radiator hidrolik hidrolik kalau dia full sampai merah berarti overheadnya kalau full sampai merah berarti overheadnya yang sebelah kanan yang ini ya sama yang ditanya jadi ini semua dalam kondisi diiru semua baiknya kalau dia sampai mentok merah berarti overheadnya dia sampai mentok merah overheadnya dia sampai mentok merah overheadnya seperti bayar ya 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 ini semua dalam masih ini 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 yang kanannya apa tadi ini hidrolik hidrolik yang atas radiator jadi jangan sampai dia ini ya sampai merah panas hidup merah berarti dia overhead panas jadi tetap jaga dan kontrol sering lihat monitor ya oke ini buku P2H nya kita kembalikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin belajar ya atau tentang P2H Exavator Gaterpillar ya atau setelah ini baru pemanasan setelah menghidupkan berapa menit kurang lebih kurang lebih ya 5 menit kurang lebih 5 menit baru kita melakukan ini apa pemanasan gerakan ya gerakan arm gerakan track kiri kanan gerakan bucket baru setelah itu kurang lebih berapa menit loh ini pemanasan gerakan 2 menit 3 menit ya nah maksimal 5 menit lah ya setelah itu baru kita langsung ke front loading untuk bekerja ya melakukan loading nah kalau Exavator ini fungsinya untuk loading ya teman-teman makanya disitu tuh ada bucket ya loading untuk muat nah tanah, batu ya tuh nah ini apa powernya dinaikin ya dinaikin jadi berapa nih 10 nah ini powernya dari sini ya diputar ke kanan ya nah ini udah 10 ini udah putar ke gini ya nah itu dia kalau low ya dia low saat itu disini 1 nah coba dinaikin ke kanan nah jadi naik powernya naik bunyi nyambut tambah naiknya oke nah ini lock hidroliknya nah ini lock hidroliknya ditekan ke sini nah ini sudah push terbuka belum swing jangan swing ya oke ini baru kita gerakan-gerakan pemanasan gerakan bucket ya bucket sama ini oke oke begitu aja dulu kita nanti lanjut ke video-video berikutnya ya ini sekarang gerakan pemanasan geter pilar 330 B2L ya oke gerakan dari tracknya ini pemanasan sekaligus ya B2 ya pengecekan track pengecekan bucket pengecekan aram tracknya bagian kiri kanan rollernya gimana ya putar ke kiri putar ke kanan depan belakang depan belakang ya jadi ini untuk mengetahui bahwa unit yang kita gunakan itu semua dalam kondisi bisa digerakkan ya bisa dioperasikan atau siap dioperasikan ya baik bucket aramnya rollernya track rollernya baik ke depan ke belakang nah ini kita cek semua nah ini betul bagian dari B2 aja pemeriksaan oke jadi sebelum bekerja melakukan pekerjaan loading pastikan unit tool siap bekerja dan unit tool semua dalam kondisi siap dipakai artinya olinya itu betul-betul sudah terisi minyaknya solarnya sudah terisi jadi olifling olihidrolik oliengin dan semuanya siap dipakai lalu hosos yang diperhatikan ini jangka ada yang bocor atau apa ini kami sekarang siap bekerja ya oke demikian P2H kita caterpillar bagini ini siap loading OB oke terima kasih semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua baik pemula maupun master baik anak-anak yang suka nonton tentang alat-alat berat ya dan ini menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk kita salam safety yes yes yes